Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman Busyal program panduan praktek langsung percakapan bahasa inggris fotodidak metode latihan ini pastinya tidak menganjurkan menghafal kosa kata pilihan kalimat idometic perasa tapi benar-benar fokus latihan belajar ngomong sekali lagi, fokus latihan belajar ngomong dengan kalimat bahasa inggris standar itu program satu-satunya ke Indonesia harus saya berani mengatakan itu, sejagat barangkali ya karena ini berwarna soalnya tensisnya jadi kalau ada yang begini berarti palsu ya saya harus mengatakan itu teman-teman pertama ini kan pakai tensis seperti gini ini yang dimaksud menghafal kosa kata pilihan kalimat idometic perasa itu menurut saya kan bukan belajar ngomong cuma menambah kosa kata itu nanti setelah teman-teman terbiasa dengan dengan kalimat ini baru tapi disini udah otomatis ya otomatis nambah kosa kata pengkayaan pronunciation pemahaman pengakrapan bedoman semuanya disini dapat kasarnya begini teman-teman semua dengerin aja dengerin lagi, dengerin lagi terus saya dengerin sampai tiga bulan lah ada yang hafal tapi dapat sudah itu dapet ya sambil dipahami sambil konsentrasi apa sih verbal apa sih non-verbal itu dulu dipahami jadi gak ribet seperti kayak dulu sekolah ya kan milihan ganda itu maksudnya jadi pedoman ini apa dipandu ya jadi pedoman ini memandu ini memandu dipandu, diarahkan, dibimbing sebagai pegangan, sebagai petunjuk sebagai pedoman ini semua tingkat semua apa tingkat pemula dan menengah itu semua profesi ini cocok ini semua profesi dari SMP kelas 1 lah kalau SD belum bisa nah ini jadi dialognya yang digunakan kebetulan untuk dialog ini ternyata menggunakan 4 tensis jadi dialog terserahkan bahasa Inggris tuh atau Inggris conversation tuh bisa 1 tensis bisa 2 tensis bisa 4 gitu ini berarti 4 tensis gitu ada biru ada pink ya kan ada coklat ada kuning tuh ini enggak ini enggak ini cuma ini harus ini sebenarnya coklat gitu nah ini saya saya ganti dulu biar biar sama nah itu ya oke saya mulai nih pelan-pelan buat sekarang nih oke be hurried please tuh kalau pelan-pelan ini mengingatkan untuk saya nih si Leman sampai Bus lagi dialog I want to meet my manager what for do you want to meet him atau what for do you want to meet her bisa kalau manajernya perempuan saya ulang lagi I want to meet my manager what for do you want to meet him we have to discuss about sorry we have to discuss about product quality we have to discuss about product quality has has he called you before has he called you before no he hasn't called me yet but last week he came to my office no he hasn't called me yet but last week he came to my office by the way how many times does your manager drop in your office by the way how many times does your manager drop in your office sometime he drops in my office twice in a month. Sometimes he drops in my office twice in a month. Oh, I see. Does he advise you before starting the job? Oh, I see. Does he advise you before starting the job? Yes, he does. Even he gives me an effective solution. Yes, he does. Even he gives me an effective solution. Now, what time do you want to leave there? Yes, I'm going to leave at 7 a.m. so that arriving there before 8 a.m. Will you come there by car or motorcycle? Because of crowded street, I think I will ride motorcycle. It's good planning, bro. Have a nice meeting and see you tomorrow. Thank you, bro. Bye-bye. You have said that you want to meet your manager in main office to discuss about product quality. You have said that, sorry, you have said, jadi that bisa dibaca, bisa enggak ya. You have said you want to meet your manager in main office to discuss about product quality. Yes, I have. Then you think that your manager often gives an effective solution. Yes, I do. What do you think if I say that your manager will always be with you to get successfulness of the company in near future? I hope so and many thanks, bro. Saya ulang lagi nih. What do you think if I say that your manager will always be with you to get successfulness of the company in near future? I hope so and many thanks, bro. Ya, saya ulang disini. Sambil terjemahan nih. Tadi diulang-ulang tuh, Dengerin aja. Dengerin lagi. Dengerin lagi. Ngomong lagi. Ngomong sendiri. Tanya sendiri. Udah, gak ada cara lain. Ya, jangan pakai komplain lagi. Jangan. Melupain masa lalu. Ini cara. Saya harus mengatakan cara belajar belajar bahasa Inggris yang benar menurut saya ini. Caranya bisa ngomong gitu. Bisa berkembang gitu ya. Dipahami ya. Pastinya bukan. Mungkin pertama ya dengerin aja. Dengerin dulu. Oh, begini tuh bahasa Inggris. Dengerin dulu. Gitu. Jangan nyelak. Mohon maaf ya. Jangan komplain. Gak perlu di komplain. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa dengan ini. Nah, mungkin akan penasaran kayak apa sih yang bahasa Inggris ini begini-begini. Itu bisa nanti. Ya, sekarang kan sama aja lah. Kalau baru belajar main catur kan kalah-kalah terus. Gimana nih? Bisa menangkan belajar terus. Gimana nih? Ngalahin tetangga gue tuh kalau main catur menang terus tuh. Kayaknya. Pinter deh. Wah, gitu. Sama bahasa Inggris gue begitu. Oke, saya ulang nih. I want to meet my manager. Bahasa gaulnya saya ingin berjumpa dengan manager saya. What for do you want to meet him? What for do you want to meet him? Untuk apa anda ingin ketemu dia? Him. Kalau cewek her. What for do you want to meet her? Gitu. Kalau mereka what for do you want to meet them? Them tuh mereka. Misalnya, manajernya dua. I want to meet manager. What for do you want to meet them? Atau what for do you want to meet him? With him, sorry. We have to discuss about product quality. Kami harus mendiskusikan tentang kualitas produksi. Jadi bahasanya gini. Kualitas produksi. Present time ini. Ini sebenarnya sama dengan future nih mestinya ini. Biar tahu. Ya supaya beda aja warna coklat lah pokoknya. Have to, want to, can, may, must, should. Itu warnanya coklat. Supaya sama aja. Supaya gak banyak warna gitu. We have to discuss about product quality. Kami harus mendiskusikan mendiskusikan kualitas produksi. Has he called you before? Apa? Manager ini udah pernah nilpon lu sebelumnya gitu. Itu bahasa arpiannya. Pake person provoke. Kalau pake person bisa aja. Cuma ada waktunya. Did he call you last week? Itu pake past 10. Bisa. Nah itulah kelebihannya kalau temen-temen udah mengenal tenses. Bisa pake person provoke. Bisa pake present 10. Bisa pake past 10. Tapi bener gitu. Bukan lagi bukan lagi yesterday, yesterday. Kemarin, kemarin. Ya itu kan. Ya gak apa-apa sih. Begitu juga kan. Namanya juga dulu belum tahu. Has he called you before? No. He has called me yet. Belum. Belum nilpon saya gitu. But last week tuh dia jelaskan. But last week he came to my office. Tapi minggu lalu dia datang ke kantor saya. Kantor gue gitu. Belum pernah dia nilpon. Belum dia belum nilpon. Tapi minggu lalu dia ke rumah kantor gitu. Minggu lalunya kan pake past 10. Pake verb 2. Kalo ini verb 3. Begitu. Makanya saya kasih warna biar temen-temen tahu. Kalau hitam semua kan gimana coba. Mana yang bersebut ke mana yang past 10 kan gak tahu. Ini udah paling praktis. Pragmatis ini. Ya kan. Jadi gak mikirin lagi apa sih bedanya in sama on gak perlu. Bukan gak perlu itu nanti ngerti sendiri. Apa sih bedanya British sama memory kan gak perlu itu nanti. By the way how many times does your manager drop in your office? Ya ngomong-ngomong berapa kali sih manager lo mampir ke kantor? Gitu. Sometimes he drops in my office twice ya teman-teman. Ya kadang-kadang sih dua kali sebulan mampir manager gue gitu. Kantor cabang maksudnya. Why sih? Does he advise you before starting the job? Dia sering nasihatin lu ya sebelum mulai kerja gitu. Yes he does pakai present time. Even he gives me an effective solution. Bahkan dia ngasih solusi yang pas gitu. Solusi yang efektif gitu. Pengalaman berarti managernya. Yes he does. Even he gives me an effective solution. Gitu teman-teman. Sebenarnya pertanyaan does he advise you before starting the job? Jawabannya yes he does cukup. Saya berulang-ulang cukup sampai sini jawaban yang yang formal. Tapi karena kita latihan subjek predicate object dibaca gitu tujuannya. Jangan dibilang ngaco. Ini gak ngaco. Ini tujuannya adalah jelas untuk membiasakan subjek predicate object. Supaya ya kan kasarnya itu mohon maaf. Supaya lemes kan lidahnya. Kan gitu. Kok bagaimana kalau gak latihan kalau gak lidahnya lemesnya gak? I love you aja. Why do you love me? Ya kan. Itu udah lemes tuh gitu. Now what time do you want to live there? Sekarang jam berapa loh mau berangkat kesana? Gitu tuh. Langsung. What time do you want to live there? Leave tuh. Ya. I'm going to live at 7 am. Aku berangkat jam 7 gitu. Arriving there. So that, so that arriving there before 8. Supaya nyampe sana jam 8. Gitu. Will you come there by car or by motorcycle? Will you come there by car or motorcycle? Kalau datang kesana naik motor apa ya naik mobil gitu. because of credit street I think I will ride into cycle. Ya karena jalan macet kan jam-jam segitu I think kok kira sih kok mau naik sepeda naik motor gitu. It's good planning bro. Have a nice meeting and see you tomorrow. Thank you bro. Bye bye. Sukses ya perjalan meetingnya. Bajuan besok gitu teman-teman. Ya. Oh masih ada disini. You have said that you want to meet your manager in main office to discuss about product quality. Tadi kan lu bilang begini lu ketemu sama manager baru di kantor pusat untuk mendiskusikan masalah kualitas produksi. Iya. Tadi saya ngomong begitu. Pakai pesen bevek oh ini salah nih teman-teman. Tuh. Oh nah ini ada have-nya berarti dia warna apa ini? Warna biru. Tapi kan ininya putih. ini tiga nih kalau salah harus diperbaiki gitu. Gitu. Ini beras tiga nih. Jadi teman-teman juga kalau oh ini salah nih harus tahu gitu. Harus nge gitu. Wah ini salah warna nih harusnya gitu. Jadi enak. Jadi akrab gitu. You have said that you want to meet your manager in main office to discuss about product quality. Yes I have. And you think that your manager often gives an effective solution. menurut lo juga manager selalu memberikan solusi yang efektif. Yes I do. Kenapa yes I do disini yes I have ini karena present perfect disini karena present ten acuannya gitu. Ini yang disebut anak apa induk kalimat. Ya gak usah terlalu jauh deh nanti pertanyaannya malah. Pokoknya kalau disini present ten ini yes I do. Kalau disini present perfect disini yes I have. Kalau disini past ten yang merah tadi disini yes I did. Selesai. What do you think if I say that your manager will always be with you to get successfulness of the company in your future. Terlalu cepet ya. What do you think if I say that your manager will always be with you to get successfulness of the company in your future. I hope so. And many thanks bro. Oh gitu. Lo setuju gak kalau gue bilang manager tuh selalu bantuin kamu nih supaya sukses baik secara prepesi maupun secara di kantor di masa datang. Ya gue harap sih begitu. Keren kan ngomong begitu diulang-ulang teman-teman. Oke ya. Gitu. Nah ini kalau mau pesan modul silahkan WA kesini. Saya udah siapkan modul ya buat hanya apa 20 30 halaman nanti. Ya untuk supaya gak pakai modul juga boleh pakai modul juga lebih cepat lebih bagus gitu. Oke sekarang kita langsung yang dialog kedua nih. Ini talking about the car. Ya kita lihat nih pakai tensis berapa ini kan ada 4 warnanya ada merah kuning. Nah kalau gak ada ya ada biru tuh. Oh berarti ada coklat gak disini. Nah berarti lengkap. Begitu dengan orang-orang dialog tuh. Berarti 4 tensis dia tuh. Gitu gimana sih kalau kita gak mengenal ini. kalau semuanya hitam kan ini gak ada berarti gimana. Nanti kalau udah terbiasa sih ya gak pakai warna udah tahu gitu. Makanya sekarang mulai-sekarang terus aja biasakan. Oh kalau warna begini ini kalau yang begini verbal ini ada ini begitu. Oke ya do you think this car is smaller than that one? Yes I do but that one is cheaper than this one. which machine is more sophisticated this or that one? I think that one I think that one but this one is more complicated than that one. Do you agree if I said that the interior of the car is more enjoying than that one? Do you agree if I said that the interior of the car is more enjoying than that one? Yes yes I do that one is more boring than this one. Yes I do that one is more boring than this one. What do you think if I say that the quality of this one is good enough than that one? What do you think if I say that the quality of this one is good enough than that one? I don't think so bro I think that one is better quality than this one. Keren kan Ngomong begini Ya coba diulang-ulang I don't think so bro I think that one is better quality than this one Do you think that car is more colorful than this one? I'm sorry bro I think this one is more glowing than that car there I'm sorry bro I think this one is more glowing than that car there Gitu ngomongnya And now there is another car Over there I mean that I mean that which one brand Is the most famous Here, there, or over there And now there is another car Over there I mean that which one brand Which one brand Is the most famous Here, there, or over there As far as I have known That the car over there Is the most branded Among here and there Oh I see By the way Before coming here bro Was the sky in your surrounding cloudy or sunny? Oh I see By the way Before coming here bro Was the sky in your surrounding cloudy or sunny? At the time I thought that my environment was sunnier than yesterday Alright bro After talking What are you going to do? Yes, I'm going to do my first text from office Because it has to be given to my manager On Monday, tomorrow Well for the office job Have a nice day And thank you for coming And see you soon You're welcome Bye Yeah Nah Sambil literasi makan Ini perbandingan Do you think this car is smaller than that one? Menurut lo Mobil ini lebih kecil ya Yang dari sebelah sana Yes I do But that one is cheaper than this one Ya memang Tapi Yang sebelah sana lebih murah Daripada yang ini Ini cheaper Ini tambah R ya Cheap satu suku kata Lebih murah Ini lebih kecil Menurut lo Misalnya yang lebih kecil ya Daripada yang sini Yang dari sana Ya Tapi yang sebelah sana Lebih murah Daripada yang ini Which one machine is more sophisticated? This or that one? Tuh Mesin mana yang paling Yang lebih canggih? Yang ini Mobil ini Yang sebelah sana Gitu I think that one But this one is more completed than that one Kok bikin sih yang Yang sana Yang sebelah sana Tapi this one Lebih lengkap Daripada yang sebelah sana Wah gitu Buyang deh ya Ya gak apa-apa Namanya juga latihan Jadi terjemahnya kan tau Yang sebelah sana Itu kalau that one Jauh Yang sebelah sana Tapi yang sebelah sini Lebih lengkap Daripada yang sana Do you agree If I say that The interior of the car More enjoyable Lo setuju gak Kalau gue bilang Interior mobil ini Lebih Lebih enjoy Lebih nyaman Daripada yang sebelah sana Gitu Yes I do Ya Gue setuju That one That one is more boring Than this one Yang sebelah sana Lebih membosankan Daripada yang ini What do you think What do you think If I say that The quality of this one Is good enough Than that one Menurut lo Setuju gak Kalau gue bilang Kualitas dari yang sebelah sini Cukup bagus Daripada yang sebelah sana I don't think So Ini gak setuju Kira gak begitu Bro I think Gue pikir sih Yang 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 sebelah sana Kualitasnya lebih bagus Daripada yang sebelah sini Gitu Do you think That car is more Colorful than this one Menurut lo Warnanya lebih 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 Mengkilap ya Lebih Sinar ya Daripada yang sebelah sini I'm sorry bro Maaf bro I think This one is More glowing Than that car Lebih Mobil yang ini sih Lebih Lebih Mengkilap ya Lebih Lebih Menawan warnanya Lebih cemerlang Daripada yang disana Gitu And now There is another car Over there I mean That which one Branded Is the most famous The brand is the most famous Here The most famous Banyak gitu Here There Or over there Dan sekarang Ada mobil-mobil lain tuh Di sebelah sana tuh Maksud gue Merk yang mana tuh Yang paling Terkenal Disini Yang sebelah sana Apa yang sebelah sononya lagi Begitu Here There Or over there Keren kan Gue ngomong gini As far as I have known That the car over there Is the most branded Among Here And there Sepanjang Sepanjang Saya sudah Sepanjang yang saya ketahui Bahwa Mobil yang sebelah sana tuh Paling Bermerek Di antara yang sebelah sini Sampai yang sebelah sinian Gitu Yang sebelah sana Over there Sebelah sini Belah sana Belah sana lagi Itu maksudnya Oh I see By the way Before coming here Bro Was the sky in your surrounding Claudia Or Sunny Tapi ngomong-ngomong Waktu tadi lo berangkat Kesini Di lingkungan lo Gelap Apa Terang Ngomongnya kan begini Gak orang hidup Ya gak Tapi kan keren Bahasa Inggrisnya Coba diolah Oh I see By the way Before coming here Bro Was the sky in your surrounding Claudia Or Sunny At the time Suasai tuh Gue harus berikan Sama manager Besok Hari Senin Gitu Hari Senin Besok On Monday Tomorrow Well We're the office job Have nice day Untuk kerjaan kantor lo Sukses ya And thank you for coming here Makasih dateng kesini Bertemu lagi Makasih balik Bye bye Itu teman-teman Ya mohon maaf kurang lebihnya Kalau teman-teman butuh modul Eh butuh modul ya WA kesini Sekali lagi Kalau yang udah memberikan subscribe Tolong Saya ucapkan terima kasih banyak Yang belum Ya saya ikhlasnya Oke terima kasih teman-teman Sekali lagi Mohon maaf kurang lebihnya Kalau kecepatan Teman-teman pulang lagi Sekali lagi Saya gak bosan-bosan Gak ada metode terbaik Yang ada hanyalah Semangat berlatih Berulang-ulang Dan rutin Itu Thank you Bye bye